Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Jebara Burnitur Center yuk untuk yang mendatang baru silahkan subscribe dulu supaya mendapatkan notifikasi dari kami ya jadi saya mengambut sofa tamu jadi termahal yang pernah saya buat dan satu-satunya sofa termahal yang pernah saya buat yaitu sofa tamu seperti ini namanya saya juga ini masih belum tahu gak tahu namanya cuma ada gambar kemudian kita buat dan ini adalah mentah belum di finishing dan sofa ini adalah pesanan dari salah satu ketua DPRD di Kota Bali ya jadi saya tidak bisa sebutkan namanya dan lokasinya dan ini pesanan itu dua set ya jadi harganya berapa seperti di judul tadi di thumbnail gitu harganya adalah 50 juta rupiah untuk satu set kursi tamunya dan untuk detail dan spesifikasi lengkap saya akan uraikan sampai selesai dilihat videonya sampai akhir dan alasan pertama kenapa mahal yaitu memakai bahan kain kulit sapi asli dan ini adalah proses dari finishing kulit karena kulit sendiri itu diwarna sesuai dengan keinginan jadi kulit itu aslinya itu warnanya tidak coklat ya jadi kalau mau warna coklat warna gelap atau marun nanti di finishing sesuai dengan permintaan jadi bukan seperti kain-kain sotok atau lain sebagainya kalau kain kan memang sudah ada warna dari pabrik dan ini kalau kulit diwarna sendiri dan ini kulit asli lembaran dan ini adalah video asli selesai di jog dan selesai di finishing sudah lengkap busa meja ada kaca meja ukir jadi busanya pun tebal banget ya jadi ada beberapa alasan yang membuat sofa kursi tamu itu memang sangat mahal ya jadi nanti saya akan kasih beberapa faktornya bisa dilihat kursi ini tebal sekali dan awet nggak pasti sangat awet sekali ya karena sangat bahan-bahannya pun saya rasa ini bahan nomor satu ya jadi ini saya sebutkan alasan kenapa sangat mahal kenapa kursi ini sangat mahal sekali jadi alasan yang pertama adalah bahan baku yang dipakai yaitu tetap kita pakai bahan baku kayu jati kemudian model kursi dan ukiran kalau minimalis tentu akan lebih murah dan ukiran seperti ini pasti sangatlah mahal warna cat dan finishing bahan kulit dan lama pengerjaan untuk finishing sendiri kalau warna natural biasa tentu akan lebih murah kalau yang pakai kombinasi emas tentu akan lebih mahal dan untuk kulit sendiri pasti sangat mahal untuk biaya joknya sendiri itu hampir 20 juta jadi ya memang sebanding dengan kualitas yang anda dapatkan kemudian lama pengerjaan kalau yang ukir seperti ini ya pasti akan lebih lama karena untuk lama pengerjaan maka tenaga kerja biaya tenaga kerja yang dikeluarkan maka akan semakin banyak dan akan menambah harga pokok produksi dan efeknya harga jual produk pun akan menjadi mahal ya jadi silahkan dilihat-lihat semoga menginspirasi anda semua kursi mahal ini wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh